Intro Di awal cerita Lorenzo Vitale tiba di kediamannya dan beberapa pengawalnya tergeletak tak bernyawa Lorenzo heran bagaimana Robert bisa menemukannya Robert hanya berkata ia hanya ingin mengambil beberapa yang telah Lorenzo rampas Intro Saat meninggalkan kediaman Lorenzo Robert tak menyadari jika anak Lorenzo telah menembak dirinya namun Robert membiarkannya pergi Intro Di Altamonte Robert yang sekarat ditolong oleh Giorgio polisi lokal dan dibawa ke rumah dokter Enzo untuk perawatan Intro Tiga hari Robert terbaring merasa baikan dan ingin menghilangkan rasa jenuh ia meminta izin dokter Enzo untuk berkeliling kota Intro Di cafe Giorgio mengampirinya ia menyerahkan kunci mobil Robert yang ia parkir di suatu tempat ia juga tak meriksa isi tas Robert yang berada dalam mobil dan Robert bisa mengambil mobilnya kapan saja jika sudah merasa baikan Robert melipun CIA bagian penyelidikan finansial yang ditangani oleh Collins awalnya Collins menganggap Robert seorang penelpon iseng Telepon yang kedua Robert menjabarkan bahwa dia tahu siapa Collins dan yang dibidanginya Robert juga tahu bahwa Collins juga sedang menyelidiki finansial Lorenzo Vital Robert meminta Collins dan timnya sesegera mungkin untuk menyelidiki ladang anggur yang mencurigakan di suatu tempat dekat Palermo, Sicilia Setiap hari Robert menjelajahi sudut-sudut kota ia merasakan kehangatan warga setempat dan merasakan kedamaian di tempat itu Dua minggu berada di Altamonte, Robert tak asing bagi warga setempat dan itu membuat Robert ingin menghabiskan masa tuanya di situ Suatu hari Robert melihat aksi premanisme yang dipimpin Marco yang membuat Robert mulai geram Vincent kakak Marco adalah bos mafia yang kejam Ia mempinima keluarga Camora, keluarga besar para mafia Napoli Ia membangun usaha hotel, resort, dan kasino dengan mengusir paksa terkadang juga menghabisi pemilik bangunan yang akan dibangun untuk tempat usahanya Vincent butuh biaya besar untuk usahanya dan menyuruh Marco untuk menekan para pedagang di Altamonte Di lokasi, Collins, Frank dan timnya menemukan wine yang dikemas ulang yang terdapat obat jenis narkotik di dalamnya Mereka juga menemukan uang dolar dengan jumlah yang banyak dan tak menemukan satu sidik jari pelaku pembantean Collins menganggap ini aksi teroris namun yang jadi pertanyaan mengapa suriah mengirimkan wine ke Napoli dimana jalur itu merupakan jalur kargo terketat di dunia Suatu hari, toko penjual ikan milik Angelo terbakar Robert yang peduli ikut membantu membersihkan tempat itu setelah kebakaran Giorgio merasa ada yang ganjal dengan kebakaran itu Ia memeriksa CCTV sekitar dan melihat beberapa orang yang menjadi penyebab kebakaran itu Di cafe, Robert mengetahui ada seorang wanita yang mengawasinya Dengan terang-terangan, Robert langsung berbicara kepadanya tentang kasus itu Collins menanyakan bagaimana Robert mendapat nomor teleponnya Robert mendapatkannya dari sebuah buku hitam kecil Collins tak langsung percaya pada Robert Ia akan menyendirinya kembali siapa Robert dan apa hubungannya dengan kasus itu Di siang harinya, setibanya di rumah, Giorgio mendapati Marco bersama gengnya berada di situ Marco memperingati Giorgio untuk tidak ikut campur apa yang dilakukan Marco dan menghentikan penyelidikannya karena Marco memiliki orang dalam kompulsian yang bekerja sama dengannya Di rumah dokter Enzo, Robert melihat Giorgio yang terluka Ia mulai ada yang tak beres di situ Enzo menceritakan bahwa di kotanya ada mafia yang meresahkan warga sekitar dan itu sudah berlangsung lama dan sulit dibasmi Suatu hari, Collins dan Robert bertemu kembali Collins mendapat data dan beritahu Robert bahwa pemilik gudang wine di Palermo Sicilia adalah Lorenzo Vitale 10 tahun buron Interpol karena aksi kejahatan sabernya Collins juga menyelidiki Robert dan menyatakan bahwa Robert tidak ada hubungannya dengan kasus ini Tapi yang jadi pertanyaan Collins dari sekian banyak agen mengapa Robert melipun dirinya untuk menangani kasus besar ini Sehari setelah kejadian kebakaran di Risto, Marco menemui Giorgio untuk meminta pertolongan dalam bisnisnya Robert yang juga berada di sana memandang tajam ke arah Marco yang membuat Marco beralih ke Robert Marco memperingatkan Robert untuk tidak ikut campur Namun sebaliknya, Robert malah memperingatkan Marco untuk menghentikan perbuatannya dan tidak mengganggu warga sekitar Apa yang dikatakan Robert membuat Marco geram Dengan penuh emosi, Marco tidak terima dengan perlakuan Robert Ia menunggu Robert di luar Risto dan berencana menghabisinya Giorgio yang terlibat dalam menangani kasus tewasnya Marco menemukan narkotika di dalam mobil Marco Di stasiun Roma terjadi ledakan yang dilakukan oleh teroris suriah Frank menangani kasus itu Ia menemukan beberapa bukti yang berkaitan dengan ledakan itu dan sumber pendanaannya dari penjualan narkoba Collins yang berada di Napoli curiga Para teroris tidak mungkin melakukan perdagangan di pelabuhan ketat Sicilia Collins mencurigai bahwa jalur yang lengah untuk itu adalah Napoli Collins mulai melakukan penyelidikannya untuk mendapatkan siapa bandar utamanya Kepala Polisi Barela yang ikut berkabung atas kematian Marco Memperingatkan Vincent untuk menghentikan sementara bisnisnya Karena ada wanita dari CIA yang menyelidik kasus yang akan mengarah pada Vincent Barela sebagai orang dalam negeri kepolisian Vincent ingin Barela fokus pada pencarian siapa yang menghabisi Marco Untuk urusan wanita CIA yang menyelidikinya Vincent akan mengurusnya Kelancangan Barela ikut campur untuk menghentikan bisnisnya membuat Vincent semakin geram Giorgio memberikan sesuatu yang didapat dari mobil Marco pada Robert Saat itu juga Robert memberitahu Collins bahwa ia berurusan dengan mafia Bukan teroris dan mewanti-wantinya untuk waspada Di malam harinya Vincent mendatangi di mana Marco tewas Ia mengancam Giorgio untuk mengatakan siapa yang melakukan pembunuhan pada adiknya Disaksikan penduduk sekitar, Vincent akan menghabisi Giorgio bila tidak mengatakannya Situasi yang mulai mencekam dan menyawa Giorgio yang terancam Robert akhirnya menunjukkan diri dan mengakui kalau dirinya yang menghabisi Marco Warga sekitar yang berdiri dengan Robert mulai membela dan merekam perbuatan Marco yang akan menembak Robert Tak ingin perbuatannya diketahui publik, Marco memilih untuk mundur dan berjanji akan membumi hanguskan kota itu Lalu memburu dan menghabisi Robert Sebelum Vincent bertindak lebih dulu, Robert mulai melancarkan aksinya di kediaman Vincent Sampai jumpa di video selanjutnya Robert tak langsung menghabisi Vincent Ia memasukkan ke dalam mulut Vincent narkotika yang ia jual Yang membuat Vincent mati secara perlahan atau overdosis Sebenarnya Robert hanya berusaha dengan Lorenzo Vitale Sebenarnya Robert hanya berusaha dengan Lorenzo Vitale Dengan mencuri dana pensiunan seseorang Dan Robert mengambilnya kembali Dan yang terakhir Robert minta tolong pada Collins untuk mengembalikan dana pensiunan itu pada seseorang Di akhir cerita Collins menerima buku kecil hitam yang pernah Robert sebutkan pada awal mereka bertemu Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih